Saya jujur ya, saya makin juga untuk MMI ini, saya sini berantem, berantem sana, komen sana, komen sini. Jadi, saya pikir bahwa fakta ini suka ribut dengan orang ini, saya juga untuk mencari sesuatu. Ini perlu dipertanyakan. Dan saya sudah banyak dapat WA, telepon. Ada beberapa pemeriksaan yang selalu mengatang-atang dan menjelekan orang. Saya dengan beberapa orang dalam satu komunitas akan mendatangi kondisi. Umar Bajide didampingi pengacaranya Rasman Arief Nasution beserta keluarga mendatangi Polis Metro Jakarta Selatan untuk melaksanakan pemeriksaan BAP laporannya atas terduga di kita Mirzani. Terima kasih telah menonton. Jadi saya pikir, apakah ini sukarebut dengan orang ini, saya juga untuk mencari sesuatu. Ini perlu dipertanyakan. Dan saya juga banyak dapat WM, telepon. Ada beberapa pabrik video yang selalu mengatang-atang dan menjelek-jelek dengan pabrik video. Saya dengan beberapa orang dalam satu komunitas akan mendatangi komunikasi. Komis komunikasi dan digital di Republik Indonesia. Agar akun-akun yang begini ditutup. Ditutup. Bayangkan banyak orang yang tidak separah yang mereka lakukan. Tidak disepang. Tapi ini kok dibiarkan gitu. Ada orang yang menampilkan, ya bari dan salah bisa. Ada orang yang menampilkan menghujar orang. Ini banyak sudah sampai ke saya. Jadi ini bagian dari memperbaiki cara berkomunikasi. Bayangkan yang di selingkuhan kemarin. Contohnya, itu saya yang langsung turun dengan tim saya ke sana. Itu anak umur 15 tahun. Dikirimin video. Ya kan? Muncul masalah. Nah sekarang ada orang yang begini. Umbar kejahatan orang. Maki-maki orang. Ini kan tidak sehat gitu kan. Jadi sejatuhnya itu. Jadi itu nanti akan kami lakukan. Dan Pak Umar ini menyampaikan apa yang dirasakan tadi. Efek sikap dari seorang yang kita merasakan. Pak Umar ini datang kemarin. Silahkan Pak Umar. Pada sendiri gimana Pak Umar? Jadi kalau buat gue datang ke sini. Buat temenin orang tua gue. Dengan pini. Dari ke Polres. Buat laportan. Ibunya Loli. Karena ya tak masuk aja. Temanya kan atau pembahasannya. Dari yang ibunya Loli ngatain ke keluarga gue. Karena dari keluarga gue gak pernah ngatain ke mereka. Sebelumnya kan seperti itu. Tapi sekarang. Makanya kita gerak. Kita ngeliat. Sudah keterlaluan di kata-katainnya. Diserang-serangnya. Sama sampai semua netizen nyerang ke keluarga gue. Nah itu gak masalah sebenernya. Tapi. Kemungkinannya banyak banget. Karena dari fitnah. Dari ngomongan dari ibunya Loli itu. Dilihat jadi kayak fakta. Kayak gitu. Jadi kalau gue. Gue dateng disini ya. Buat pembahasannya. Tapi mungkin buat lu gak pasalah. Tapi kan buat keluarga lu pasti. Iya pasalah. Karena. Kan dia udah nyolek keluarga gue. Betul. Sedangkan gue gak pernah nyolek keluarganya dia. Dari awal. Gue gak pernah nyolek. Karena gue disini kan dateng. Ke hidup Loli itu. Buat. Ngejaga dia. Tapi lu ada penyesalan tersendiri gak sih? Karena gara-gara uang. Apalagi itu. Gak ada penyesalan. Karena kan yang diterang. Yang nyerang kan dari mereka. Itu. Soalnya dari guanya udah nyerang duluan. Itu berarti penyesalan dari gua. Karena kenapa? Gua disini. Udah memulai. Tapi gua disini gak mulai. Mulai dari dia. Dia penyesalan karena kan. Ada. Ada keluarganya gak setuju. Gua sedang. Perjalanan. Ada kan tadi. Ya awal memang gak setuju. Sama Loli memang gak setuju. Karena kan banyaknya masalah. Banyaknya. Ehm. Serangan dari netizen. Ya. Tapi kalo dari. Gua sama Loli nya bisa berubah. Ya keluarga gua juga bisa terima. Jadi intinya. Keluarga. Pak Baji dia itu sudah menerima. Gitu juga. Dan Loli sudah membuktikan berubah. Tidak berhijab jadi berhijab. Pakai dari siapa. Ya. Dan apa yang disampaikan tadi. Ibunya Loli. Bukan berarti dia marah kepada Loli. Bukan. Sampai tadi dia masih ngomong. Oh gitu saya mau sama ya. Boleh lah gua datang. Jangan dulu. Saya bilang. Jadi tetap berharap lah. Agar ini bisa bersedia. Oke. Itu dulu ya. Oke. Thank you ya. Siapa? Siapa Bu? Yang untuk saya. Dari Jumat. Nanti Bu Eli. Dengan Bu Ade bareng. Di sini. Ya biar kita liat nanti. Bu Elinnya itu. Akan komentar. Bagaimana. Tentang saya dan pekerjaan saya. Ya. Jumat tuh. Oke Kenapa? Sama-sama Pokoknya, pokoknya laporan kami terhadap NN Kami atrasiasi Polres, Apolres, Kasa Restrim dan juga Sangat bergerak cepat Tapi, kami tidak mengatakan harus guru-guru pindah Santai aja Santai aja Supaya semuanya berjalan semangat baik Itu ya Oke Adiosnya, terima kasih Ya nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya Memanas dan melebar kemana-mana Laporan Nikita Mirzani Yang dianggap telah merugikan secara material dan imaterial Oleh keluarga Bajide Tentu hal ini adalah buntut panjang dari persteruan mereka Yang melibatkan media sosial masing-masing Sesuatu yang cukup menarik Sesuatu yang cukup menarik di tengah konflik Di tengah laporan Nikita Mirzani Yang sudah naik dari sidik menjadi lidik Ini kita Mirzani Hingga saat ini Adam Ayem Karena menunggu proses Laporannya Pada Hal tersebut Membuat kita penasaran Semua pada penasaran Bagaimanakah ending Dari aksi Saling lapor keduanya Dimana Kedua belah pihak sama-sama Mengklaim bahwa mereka adalah Yang paling benar Dan punya saksi Terutama Nikita Mirzani sendiri Membenarkan bahwa Laporannya Atas perbuatan Fadel Bajide Kepada Laura Mirzani Yang terjadi Pada Beberapa Bulan Baik itu Perbuatan Tindak asus silas Dan Aborsi Ya Diduga aborsi Yang dilakukan Oleh Mereka Tentu Hal tersebut Cukup menarik aksi Saling Lapor Keduanya Dan Bagaimanakah Perkembangannya Tentu Kita Akan Menunggu Klarifikasi Lebih lanjut Baik Dari Nikita Mirzani Ataupun Polis Metro Jakarta Selatan Terkait Perkembangan Kasus Mereka Yang Tambah Menjuat Ini Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Kewuan Mereka berdua Yang So Selalu Akan Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Semua happy senang Dan update Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax